Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian menerima pesan whatsapp seperti ini Kalian harus waspada Kalau kalian curuti kalian sebenarnya dalam bahaya Bahayanya seperti apa sih disini saya akan menjelaskannya Halo kembali lagi wicara saya gitu Kemarin saya mendapatkan pesan whatsapp Dan sangat penting karena informasi ini saya segera saya sampaikan kepada teman-teman Supaya tidak terjadi ya sampai terjadi kalau tidak terjadi kasihan Karena ini bisa menguras uang sangat banyak karena sudah banyaknya terjadi Pesan whatsappnya seperti ini Kalau kalian lihat paling atas ya Pasti kalian kemungkinan besar mendapatkan whatsapp seperti ini ya Nah ini isi pesannya seperti ini Disini sangat keterlaluan sekali kenapa Karena disini bahasa sangat halus Tidak mengiming-iming hadiah yang besar Jadi mengiming-imingnya itu cuma hadiah yang sangat kecil Tapi ya untuk kita yang Buka usaha hadiah ini juga cukup lumayan sebenarnya Ini disini potongan 5% dari transaksi kita Dan total insetif yang kita terima sebesar 357.500 Pasti sih untuk pesannya pasti beda-beda sih Untuk beberapa Di sini saya kebetulan diiming-iming sebesar 357.000 Karena disini sangat meyakinkan ya Kalau kalian lihat bahasanya sangat halus Sangat meyakinkan menurut saya ini sangat profesional sekali ya Paling bahaya disini saya garis bawah ini Pertama-tama foto KTP Foto selfie KTP Foto kartu ATM Ini semuanya bahaya sekali ya Untuk pertama untuk yang bahaya disini saya jelaskan Disini bisa menguras di rekening bank kalian Atau ATM kalian ya Bagaimana sih prosesnya Pertama-tama Kalau kalian lihat foto kartu ATM di belakang Ada beberapa angka Beberapa angka itu akan digunakan untuk pihak penipu Untuk mengakses lewat online Dan setelah mengakses lewat online Itu akan diteruskan ke nomor HP kalian Dan HP kalian akan dimintai kode OTP lah Disini kode OTP ini adalah Istilahnya perisai terakhir kalian Kalau sekedar foto kartu ATM Sebenarnya tidak bahaya sih Tapi kalau sudah masuk ke kode OTP Itu sudah perisai terakhir kalian Kalian pasti akan terjebol Perkening kalian Dan hati-hati ya teman-teman Setelah kalian ditelpon Mereka akan mendesak Dan pasti kalian akan Seperti terhipnotis Atau terbuai dengan omongan mereka Karena omongan mereka sudah terlatih ya Saya pun juga Merasa terhipnotis Atau merasa ikut sendiri alurnya teman-teman Jadi saya sarankan Kalau kalian ditelpon Yang ada hubungannya dengan kartu ATM Atau Kode OTP Segera matikan aja ya Karena itu bisa make notice Oke yang kedua Untuk bahaya yang kedua Kalian kan akan dimintai foto KTP Dan foto selfie Mau gangkatin Disini yang paling bahaya adalah Digunakan untuk pinjaman online Karena pinjaman online ini sebenarnya Salatnya sangat mudah Foto KTP dan selfie aja Kalau kalian serahkan semua ini Mereka akan Bebas menggunakan Data kalian Untuk pinjaman online Dan disinilah Kalian akan diteror oleh pinjaman online itu ya Dalam menerornya Ya pasti Beberapa pengalaman teman-teman Kontak-kontak akan dihubungi semuanya Dan disuruh menakeh ke kalian Seperti itu kan Pastikan Kalian akan merasa malu Dan padahal kalian tidak Meminjam online Hati-hati ya teman-teman ya Mungkin itu aja sih Waspada dari saya Untuk kalian Untuk yang Kalau menerima Pesan seperti ini Segera abekan aja ya Untuk pelaporannya sih Saya belum tahu sih Karena Kan sudah marah Pastikan sudah banyak yang melapor ya Tapi kalau kalian ingin melapor Ke pihak kojek Silahkan aja Dan Ya itu aja sih Kalau Kita Sekiranya Informasi ini bermanfaat Kalian boleh subscribe Dan jangan lupa Jangan lupa Jika video bermanfaat Dan Kalian bisa lihat Di playlist saya Tentang kojek Dan ko Grab food Lainnya Yang pasti bisa bermanfaat Untuk kalian Sekian dari saya Untuk kesempatan dari ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.